Pemirsa diduga kerap dijadikan sebagai lokasi peredaran dan pengguna narkoba. Power Race Deli Serdang berajian sejumlah lokasi hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang. Alhasil setelah diminta menjalani tes urin, sejumlah pengunjung dan wanita pembandu karaoke pun dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Beginilah suasana saat polisi Power Race Deli Serdang melakukan rajian di dua tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di Diskotik Deli Indah di Kecamatan Pagar Merbau, dan Valentin Karaoke di Kecamatan Baringin. Setelah polisi melakukan pemeriksaan identitas dan penggedahan, seluruh pengunjung dan pembandu karaoke ini pun diwajibkan menjalani tes urin. Hasilnya ada sebanyak lima wanita dan satu orang pria dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Menurut KANIT 1 Satres Narkoba Power Race Deli Serdang, kegiatan ini dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Power Race Deli Serdang. Di tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah hukum Power Race Deli Serdang, yaitu ada di dua lokasi. Yang pertama di Deli Indah, kemudian di Valentin Karaoke. Kami berhasil mengamankan enam orang dari tempat hiburan malam Deli Tua, yaitu dengan rincian lima orang perempuan, satu orang laki-laki. Setelah kami laksanakan cek urin, hasilnya positif. Dalam raja ini, polisi tidak menemukan bukti narkotika. Namun pengunjung dan pemandu karaoke yang terbukti mengkonsumsi narkoba langsung diamankan ke kantor polisi. Dari Deli Serdang, Rezke Fawjan, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.